Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Bagi kita semua Saya doakan kawan-kawan sukses Dalam kegiatannya Oke hari ini saya akan memberikan Video klip Cuplikan pemberian pupuk kandang Susulan Pada tanaman pepaya California Triknya Mampaatnya Dan Memperpanjang Masa vegetatif Dengan banyak Kandungan Pupuk organik Oke Kita akan Memberikan Pupuk kandang Pupuk kandang ini Sangat Banyak mempahatnya Dia mengandung Pupuk Makro Seperti nitrogen Pospat kalium Makro sekunder Dan juga Pupuk mikro Ini sangat bagus Untuk pembernah tanah Terutama pada Awal tanam Itu wajib Dengan kondisi Alam sekarang Dengan kondisi tanah sekarang Yang sangat kritis Keasaman Dan juga Kita sering menggunakan tanah Dan juga Akibat Teripada Erosi Erosi itu Boleh dikatakan Melalui Air hujan Ataupun Debu Angin Sehingga Kadar-kadar organik Di permukaan tanah itu Berkurang Untuk menyebelai Makanan-makanan Mikroba Dan juga Untuk mengolah Pupuk ini Menjadi Ion Tersedia bagi tanaman Maka Ketika tanaman kita Atau tanah kita Tidak terlalu subur Itu Sangat Perlu diberikan Pupuk kandang Susulan ini Oke Saya akan memberikan Cara Memberi Pupuk kandang Susulan Pupuk kandang 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 ini yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu dan ini juga sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu dan sekalian saya memberikan koper atau misal dari rumput yang telah mati cara pemberiannya itu disabur 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 setelah disabur baru kita tutup kalau kita campurkan langsung dengan tanah dikatakan akan datang dari akar sehingga tulisinya itu kita ubah dengan ditutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang mempercepat proses bersatunya petukan dengan tanah dan juga mendekatkan akar dengan tanah setelah menikmati setelah kita lakukan penutupan penutupan ini hasilnya kita usahakan itu ditutup dengan menggunakan rumput-rumput yang telah mati di sekitar tanaman kalau lebih bagus lagi itu gerami padi kalau ada kalau tidak ada rumput-rumput yang bekas kita gulma bekas kita penerisihan kita ditumpuk di atas tumpukan tanah yang kita timbun menggunakan menutupi tumpukan kandang tadi tujuannya untuk menjaga kestabilan menjaga kestabilan air dan mengurangi penguapan sehingga mempermudah pembesaran batang kadar air cukup 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 itu prosesnya akan lebih bagus ini ada juga bagian lain yang sudah saya lakukan oke itu tadi tekniknya pemberian kandang susulan ditabur jangan dikumpukan karung di batangnya karena kita tujuannya itu untuk membuat sektur tanah di bagian batang yang bagus penyerapan air bagus penguapannya akan lebih lambat sehingga tanahnya subur di bagian batangnya itulah cara yang tepat untuk memberikan pupuk kandang susulan pada tanaman pepaya atau tanaman perkebunan lainnya oke jangan lupa subscribe dan like video kita supaya kita termotipasi untuk membuat video pertanian lainnya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi